Baru Fede Ega gelar juara Asia itu berhasil dibawa pulang ke tanah air. Rekor lainnya dari pembalap 14 tahun itu adalah, ia meraih total 256 poin selama setahun. Ini adalah jumlah poin terbanyak dalam sejarah ATC karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang menembus 200 angka. Juga jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim dengan 9 kali menjadi pemenang. Deretan Rekor Fede Ega di Asia Talent Cup 2023 Tahun depan langsung ke Eropa. Fede Ega Pratama sabu bersih belapan terakhir Asia Talent Cup Qatar, 18 hingga 19 November. Dua kemenangan dan bull position berhasil direh Fede Ega Pratama di sirkuit Losail yang menutup mandi segelar juara ATC 2023. Banyak rekor baru yang didapatkan Fede Ega Pratama dalam sejarah ATC. Mari kita bahas deretan rekor Fede Ega Pratama. Fede Ega adalah pembalap Indonesia pertama dalam sejarah ATC yang sudah digelar sejak tahun 2014. Dua pembalap seniornya, Andi Gilang dan almarhum Afrian Syah hanya menompati peringkat ketiga di kelas semen akhir. Baru Fede Ega gelar juara Asia itu berhasil dibawa pulang ke tanah air. Rekor lainnya dari pembalap 14 tahun itu adalah, ia meraih total 256 poin selama setahun. Ini adalah jumlah poin terbanyak dalam sejarah ATC karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang menembus 200 angka. Juga jumlah kemenangan terbanyak dalam semusim dengan 9 kali menjadi pemenang. Pemegang rekor sebelumnya adalah Tayo Furusato yang meraih 7 kemenangan di 2021 dan rekor itu berhasil dipatahkan hanya dalam selisih 2 tahun. Dari 10 belapan, hanya 2 kali Fede tidak naik podium kalah finis keempat di seri Thailand dan DNF pada seri Malaysia. Juga 1 kali posisi kedua pada saat belapan seri pertama di Malaysia. Tahiran kalau Fede Ega adalah pembalap Indonesia terbaik dalam sejarah ATC. Juga pembalap dengan deretan rekor terbanyak yang berhasil ia pecahkan. Dengan gelar juara dunia yang sudah diraih, tahun depan Fede Ega pasti ke Eropa pada ajang Red Bull Rockies Cup. Untuk ajang FIM Junior GP Moto3 kini menunggu kabar resmi dari Astro Honda Racing Team yang menaungi Fede Ega Pratama. Pembalap asal Indonesia, Fede Ega Pratama sukses merengkau kemenangan di seleslah MotoGP Qatar 2023 pada seri ke-6 Asia Talent Cup 2023 yang diikutinya di seri Losal Qatar. Fede Ega yang memperkuatim Astro Honda sekali lagi membuat Indonesia berbangga. Pecah rekor lagi, Fede Ega Pratama rejuara di balapan ATC Qatar Race 2. Pembalap asal Indonesia, Fede Ega Pratama sukses merengkau kemenangan di seleslah MotoGP Qatar 2023 pada seri ke-6 Asia Talent Cup 2023 yang diikutinya di seri Losal Qatar. Fede Ega yang memperkuatim Astro Honda sekali lagi membuat Indonesia berbangga. Pembalap asal Indonesia, Fede Ega Pratama kembali mengamankan podium pertama dalam balapan Asia Talent Cup Qatar Race 2 pada minggu 19 November 2023 sekaligus kembali memecahkan rekor terbaru pada ajang tersebut. Bendera Merah Putih berkibar di sirkuit Losal Qatar setelah pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta tersebut berhasil menjadi yang tercepat pada sesi balapan seri terakhir. Memulai balapan dari posisi pertama, Fede berhasil menominasi hingga akhir 15 lap balapan. Sepanjang balapan di Losal International Circuit, Fede terus dibayangi oleh pembalap asal Jepang, Ryota Ogiwara yang terus mencari celah untuk merebut posisi pertama. Ryota yang terus membuntuti sempat beberapa kali mencoba untuk menyalip tetapi masih berhasil dibendung oleh Fede di sepajang balap. Fede menyelesaikan balapan dengan waktu 26 menit 23 detik dan hanya selisih 0,21 detik di depan Ryota Ogiwara. Dengan hasil tersebut, Fede telah memecahkan rekor sebagai pembalap di Asia Telengkap yang berhasil mengamankan pendium pertama terbanyak dengan jumlah 9 kali. Torian tersebut memperbarui rekor yang baru dipecahkan pada balapan pertama ATC Qatar. Pada balapan pertama, ia juga mengamankan posisi pertama berhasil memecahkan rekor sebagai pembalap yang mengoleksi kemenangan paling banyak. Fede mengoleksi 8 kali juara total 12 balapan yang digelar dalam ATC 2023. Fede berhasil menutup mesin tahun ini dengan perolehan 256 dan mengukuhkan posisinya sebagai juara dunia ATC 2023 dengan selisih 103 poin dari urutan kedua yakni pembalap asal Jepang Amon Odagi. Pembalap muda Indonesia, Fede Ega Pratama tampil sebagai juara pertama RIS 1 Ida Mitsu Ase Telengkap Qatar di sirkuit internasional style Sabtu 18 November 2023. Ini adalah kemenangan ke-8 Fede dari total 11 balapan yang sudah digelar musim ini. Capaian Fede juga menjadi rekor kemenangan terbanyak bagi pembalap Ase Telengkap dalam semusim, mengalahkan rekor kemenangan 7 kali Tei Furusato dalam musim 2021. Fede Ega Pratama Juara RIS 1 Ida Mitsu Ase Telengkap Qatar Pembalap muda Indonesia, Fede Ega Pratama tampil sebagai juara pertama RIS 1 Ida Mitsu Ase Telengkap Qatar di sirkuit internasional style Sabtu 18 November 2023. Ini adalah kemenangan ke-8 Fede dari total 11 balapan yang sudah digelar musim ini. Capaian Fede juga menjadi rekor kemenangan terbanyak bagi pembalap Ase Telengkap dalam semusim, mengalahkan rekor kemenangan 7 kali Tei Furusato dalam musim 2021. Sebelumnya, Fede juga sukses mengunci gelar juara Ase Telengkap 2023 di Setepang Malaysia akhir pekan lalu. Jalannya Balapan Fede Ega yang mulai balapan dari posisi start pertama, langsung memimpin jalannya balapan begitu lampu hijau tanda start dimulai. Di belakang Fede ada Amon Odagi dan Ryota Ogiwara. Tiga pembalap ini kemudian mendominasi grup terdepan dalam 12 putaran. Ketiganya juga asli berganti memimpin jalannya balapan bahkan hingga tikungan terakhir putaran terakhir sebelum finish. Fede nyaris terjatuh di lap kedua namun masih bisa mengandalikan sepeda motornya. Di tikungan 13, Fede berbelok tajam dan menginjak kerbs di sisi dalam membuatnya sedikit oleng. Begitu bisa menyeimbangkan motornya dan bersikap belok di tikungan 14 yang nyaris bersenggolan Amon Odagi yang melakukan manuver dari sisi dalam. Odagi, Ogiwara, dan Fede kembali nyaris bersenggolan di tikungan 1 saat balapan menyisakan 4 putaran. Drama kembali terjadi di lap terakhir. Odagi yang mencoba untuk mengambil alih pimpinan lomba dari Ogiwara malah melintir dan terjatuh. Odagi akhirnya gagal finish. Fede yang berada di posisi ketiga saat itu memanfaatkan situasi dua pembalap di depan. Pembalap asal Gunung Kidul ini nyaris menabrak Odagi yang melidir. Fede pembalap Astrawanda Motor akhirnya menyentuh garis finish pertama disusul Ogiwara di podium kedua dan sinya Ezawa di tempat ketiga. Seri ATC akan berakhir di putaran Losel Qatar 18 hingga 19 November 2023. Meski sudah jadi juara ATC 2023, Fede Ega menjadi pembalap Indonesia binaan PT Astrawanda Motor yang mengecatatkan perolehan poin terbanyak sejak 2015. Tetapi Fede Ega dan rekan setimnya akan fokus pada target lainnya. Putaran ATC 2023 di Losel Fede tetapkan poin di atas 200 untuk itu. Meski juara dunia ATC 2023, ini target Fede Ega di Losel. Seri ATC akan berakhir di putaran Losel Qatar 18 hingga 19 November 2023. Meski sudah jadi juara ATC 2023, Fede Ega menjadi pembalap Indonesia binaan PT Astrawanda Motor yang mengecatatkan perolehan poin terbanyak sejak 2015.